Lebih jauh seperti apa modus ketiga pelaku yang menjual atau memasarkan pacarnya lewat aplikasi MiChat. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Gurobogan, AKP Kaisar Aryadi, Pradesa. Selamat petang Pak Kaisar. Selamat petang Ibu. Terkait dengan kasus yang ditangani oleh Polres Gurobogan, Seperti apa kronologis pengungkapan para pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang? Ya, betul. Jadi pada awalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat, yang selanjutnya kita tindak lanjuti dengan cara kita melakukan serangkaian tindakan penyelidikan, sehingga rupanya betul bahwasannya ada perbuatan tindak pidana TPPO yang terjadi di wilayah Kabupaten Gurobogan. Sehingga kita langsung menindaklanjuti, kita lakukan pengecekan ke lokasi yang digunakan oleh para pelaku, yaitu di salah satu hotel di Kabupaten Gurobogan. Dan memang pada saat diamankan, untuk para korban ini sudah selesai melaksanakan aksinya dari para pelaku ini. Jadi langsung kita amankan, kemudian kita bawa ke Polres Gurobogan, ke gedung satreskrin, kemudian kita ambil keterangannya. Ya, kemudian seperti apa modus para tersangka yang memperdaya korbannya hingga akhirnya dimanfaatkan lewat prostitusi online? Ya, modus dari para pelaku ini yaitu mereka menggunakan salah satu aplikasi, micet, kemudian mereka statusnya yaitu berpacaran, mengajak para korbannya ini untuk berpacaran terlebih dahulu. Setelah mereka aja berpacaran, kemudian mereka mengajak untuk memasarkan para korbannya ini melalui aplikasi micet dengan janji-janji yaitu bagi hasil yang berupa uang. Kemudian dari hasil uang tersebut digunakan para pelaku ini untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Demikian. Ya, Pak Kaisar, apakah ketiga pelaku ini merupakan satu jaringan atau kelompok yang sama atau bertindak sendiri-sendiri? Ya, untuk para pelaku ini ketiga orang tersebut itu merupakan teman, dua orang itu masih bersaudara dan satu orangnya hanya teman biasa. Untuk jaringan dari luar Kabupaten Gerobokan ataupun luar negeri sampai saat ini kami masih belum ada mendeteksi. Jadi ini hanya sebatas di lingkungan pertemanan mereka saja. Ya, apakah sebelumnya para pelaku ini juga pernah melakukan modus-modus seperti ini di tempat lain? Untuk sampai dengan saat ini masih belum kita temukan, namun memang perbuatan ini bukan hanya satu kali dilakukan, namun sudah beberapa kali untuk di wilayah Kabupaten Gerobokan sendiri. Demikian. Ya, kemudian bagaimana dengan kondisi korban? Seperti yang saya baca, ada tiga korban ya Pak ya, dari kasus ini ya? Ya. Untuk kondisi korban sendiri saat ini kita sudah berkomunikasi dengan dinas terkait, dengan keluarga untuk sama-sama mengedukasi dan memberikan terapi terhadap para korban ini, sehingga kondisi mereka diharapkan nanti bisa lebih baik dan tidak terjadi hal-hal yang demikian di kemudian hari. Ya, proses hukum seperti apa yang sedang dijalani para ketiga tersangka ini? Saat ini perkaranya sendiri itu sudah kita kirimkan ke pihak kejaksaan, ya itu dimulainya penyidikan, kemudian dari kami masih melengkapi berkas perkara, sehingga nanti berkas perkara tersebut bisa lengkap dan kita kirimkan ke kejaksaan. Ya, Pak Kaisar terakhir, imbauan seperti apa yang bisa Anda berikan dari pihak Polkres Gerobokan, terutama mungkin kepada anak muda, agar tidak terjerat dengan modus-modus seperti ini yang terjebak dalam prostitusi online, seperti yang ada di aplikasi MeChat ini? Ya, imbauan dari kami, yang pertama yaitu kepada pihak orang tua dan keluarga untuk lebih ketat lagi dalam mengawasi pergaulan anaknya, sehingga hal-hal yang terjadi saat ini tidak terjadi di kemudian hari kepada korban-korbannya yang lain. Kemudian yang kedua harapan kami yaitu sebagai anak-anak, untuk anak-anak zaman sekarang itu bisa lebih selektif lagi dalam pergaulan, bisa memfilter, apalagi dengan penggunaan aplikasi ataupun teknologi. Media sosial seperti itu ya? Ya, media sosial yang memang sudah dapat diakses oleh siapa saja untuk lebih berhati-hati dan lebih berani berkomunikasi dengan orang tuanya. Baik, terima kasih Kasat Reskrim, Polres Grobogan, AKP, Kaisar Aryadi Pradesa sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi bersama kami di Presisi Petang. Selamat sore, salam presisi. Salam presisi.